Intro Sahabat Rema yang dikasih Tuhan hari ini Jumat 5 April 2024 Masih dalam Oktav Paskah Kita akan merenungkan dari Injo Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14 Dengan tema Tuhan Bersamamu Sahabat Rema yang dikasih Tuhan setiap kali kita merayakan Eka Resti Kita mendengarkan seruan Tuhan Bersamamu Kalau tidak salah paling tidak kita mendengarkan 4 kali Dalam dialog pembuka perayaan Eka Resti Kemudian dalam dialog pembuka bacaan Injil Dalam dialog pembuka privasi dan dalam berkat penutup Tuhan Bersamamu adalah keyakinan iman gereja bahwa Tuhan yang sudah bangkit selalu beserta dengan kita Sahabat Rema yang dikasih Tuhan dalam bacaan Injil yang kita baca kita dengarkan hari ini Memperlihatkan beberapa para murid yang semula berprofesi sebagai nelayan kembali ke pekerjaan semula Dikatakan dalam Injil Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Natanael Darikana yang di Galilea Anak-anak Sempedius dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau Sepertinya mereka masih dalam keadaan batin yang kacau Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Sehingga ketika Simon Petrus mengatakan aku pergi menangkap ikan mereka ikut-ikut saja Sahabat Rema yang dikasih Tuhan dikatakan pula dalam Injil tadi Bahwa mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Dalam keadaan batin yang kacau Tidak tahu apa yang harus dilakukan Seringkali juga kita tidak bisa melihat apa-apa Kita tidak bisa menangkap apa-apa selain situasi yang semakin gelap Bahkan kita juga tidak bisa melihat Tuhan yang hadir Tuhan yang selalu beserta kita Sebagaimana juga para murid tidak tahu tidak menyadari bahwa yang datang di tengah-tengah mereka adalah Yesus Meskipun pada akhirnya mereka menyadari kedatangan kehadiran Tuhan Yesus Sahabat Rema yang dikasih Tuhan Kita juga seringkali mengalami situasi seperti yang dialami oleh para murid Dalam keadaan batin yang kacau Dalam keadaan tidak punya pengharapan karena berbagai macam hal yang kita alami Kesulitan, penderitaan yang kita alami Kita tidak menangkap apa-apa Kita tidak melihat apa-apa selain dari kegelapan Dan kita juga seringkali tidak menyadari Tuhan yang hadir, Tuhan yang beserta kita Maka melalui sabda yang kita dengarkan kembali kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang sudah bangkit Dia yang hidup, Dia yang beserta kita Tuhan yang bersamamu Bahkan sejak awal kelahirannya sudah dinyatakan Yesus yang lahir adalah Immanuel Allah yang beserta kita Yesus juga menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir jaman Semoga setiap kali kita mengalami kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita Dan kita menemukan jalan buntu Kita ingat bahwa Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup Tuhan yang selalu beserta kita Tuhan yang bersamamu Dan Tuhan menyertai kita bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani Terutama setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima sakramen Ekaristi Kita sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan Bukan hanya secara rohani, tapi sungguh-sungguh secara jasmani Mari kita menyadari bahwa Tuhan selalu bersamamu Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita sekalian keluarga, komunitas, karya pelayanan kita Senang biasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!